Terbanglah kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petualang Terbanglah kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petualang Walaupun kami tinggal di desa, kami punya cara tersendiri untuk berolah raga dan keguguran badan lho Ya, begini ini Bagaimana? Serun kan? Kami menyebut permainan ini adu tangga halang rintang Setelah melewati rintangan pertama, kemudian melompat Selanjutnya, merayap Seperti kata ibu guru di sekolah Artinya, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat Jika mau diri kita cerdas dan berjiwa kuat, kita harus bertumbuh sehat dulu Makanya, jangan malas berolah raga ya teman-teman Jangan dipikirkan permainan ketangasan ini muda lho Selain harus bergerak cepat, kita juga harus cerdik agar dapat bergerak dengan gusy Dengan bergerak seperti ini, tak terasa kaki, lengang, bahu dan badan kita akan terlatih menjadi lebih suar Oh iya, dalam berolah raga atau bermain seperti ini, jangan takut mengeluarkan keringat ya teman Kata ibu guru, keringat justru dapat mengeluarkan racun dan zat-zat jahat yang terpandung dalam tubuh Teman, sebenarnya permainan ini bukan mencari siapa yang menang atau siapa yang paling jago Tapi, inti dari permainan ini adalah kita bisa senang-senang bersama Selain terkenal persawahannya, di desa aku, Singkul juga menjadi tanaman andalan untuk pertumbuhan kami Ayo Helmi, Enzi, Agah, segera kita bergegas mencari singkong pesanan mbak yuk Banyak manfaat dan kegunaan dari tanaman ini Umbi singkong menjadi salah satu makanan penghasil karbohidrat Sedangkan daunnya bisa dimanfaatkan untuk sayuran Umbi singkong tubuh dan masuk ke dalam tanah Sehingga perlu tenaga ekstra untuk mengambilnya Sepertinya aku dan Helmi terlalu semangat sampai kami jatuh seperti ini Banyak sekali olahan yang kita bisa buat dari bahan dasar singkong ini loh teman Kali ini kami mau membuat makanan yang sudah ada dari zaman ibuku dulu Teman-teman di rumah tahu gatuh kan Membuatnya gampang kok Pertama, singkong yang tadi kami ambil di kebun Kita kupas terlebih dahulu dari kulitnya Bersihkan singkong yang sudah terkupas tadi di air yang mengalir Selanjutnya kita kukus sekitar 30 menit Untuk membuat getuk sebaiknya gunakan singkong kukus ya teman Jangan singkong rebus Singkong kukus memiliki teksturnya lembab Sehingga lebih lengket dan mudah untuk dibuat adonan getuk Sembari menunggu singkongnya siap Tugas Alka dan Enzi menyiapkan perutan kelapa Sebagai pelengkap dari getuk yang akan kita buat Karena dengan taburan kelapa Membuat getuk menjadi top markoto Hati-hati kena tangan ya Alka, Enzi Sembari menunggu singkongnya siap Bayu membuat kewarna alami untuk getuknya ya Daun pandan yang tadi sudah kami siapkan Ditumbuk terlebih dahulu Setelah cukup halus Kemudian kita peras dan saring Untuk diambil sari-sari dari air daun pandan tadi Sepertinya singkongnya sudah siap Ayo kita makan Mbak Yu Setelah kita buang bagian seratnya di tengah singkong Saatnya kita halus keringga lembut Setelah singkong sudah cukup lembut Dan supaya terlihat menarik Kita tambahkan kewarna makanan alami tadi Aduk seluruh bahan getuk sampai merata Selanjutnya tinggal dicetak deh Variasi getuk seperti ini Namanya getuk lindri teman Getuk lindri merupakan salah satu getuk yang mudah dikenali Karena bentuknya unik Getuk ini dicetak dengan cara digilin Jadi bentuknya mirip dengan gumpalan Nah sudah jadi deh Saatnya kita sentak Oh ya Selain sebagai pemadam kelaparan Getuk juga tak kalah menyehatkan dengan makanan yang lain Getuk dari singkong ini kayak akan kandungan karbohidrat Cita rasa yang manis Serta gurih dari kelapa parut Menjadikan makanan ini kesukaan kami Ayo Hermi, Aka, Enzi Kita habiskan getuknya Teman hati-hati ya Jangan bercanda Selanjutnya bisa-bisa getuknya terbalik nih Getuk ini biasanya dijadikan sebagai alat pengangkut pasir sungai Karena sebagian warga yang tinggal di pinggiran sungai opak ini Biasa menambang pasir Tapi kali ini kami tidak akan menambang pasir loh teman Sebentar lagi sampai tujuan nih teman Siap-siap turun ya Ayo tegar, yudah, kuncup Bawa gula pasirnya Pegang yang erat Penasaran kan gula pasir yang kami bawa untuk apa? Gula pasir yang kita bawa akan diolah menjadi gula batu Ini dia tempat pembuatan gula batu desa Pendowo, Harjo Kecematan Sewon, Kabupaten Bantu milik Pak Dewahyu Sebelum memulai memasak gula pasir Buadah cetakan harus dipasangin benang-benang yang merintang Namanya proses penganaman Pertama-tama potong daun pisangnya Dan bentuk persegi Benang-benang inilah yang nantinya akan membantu pembentukan kristal gula batunya Ternyata penempelan benang tidak boleh sembarangan Benang dibentuk menyerupai jaring Sudah ada polanya sendiri Jadi kami hanya bisa membantu memotong daun pisangnya saja Cup, lebih banyak menangnya Cup Tampak mau menangkan kajian rano Kalau tidak, saya akan dipanggil garang Yolah, Cup Cup pun, Cup Ada-ada saja kamu ini Langkui gondona dimasak Yolah, ayolah Ayo, teman Selanjutnya gula pasir ini dimasak Tegar, sudah, uncup Ayo, bantu masukkan gula pasirnya Gula pasir akan dimasak dengan air selama 30 sampai 45 menit Sambil terus diaduk Ini dilakukan supaya gula pasir cepat marut Dan tidak mudah menggumpang Ternyata berat juga ya Nah, setelah kekentalannya sudah pas Cairan gula sudah boleh diangkat Untuk mengangkatnya serakan kepada paklek Kita cukup melihat saja Karena berbahaya, teman Selanjutnya Cairan gula batu dimasukkan ke wadah yang sudah ditempeli benar-benar Dan didiamkan selama 6 sampai 7 hari Selama didiamkan itulah terjadi pengkristalan gula batu Pisahkan cairan dan gula batu yang mengkristal Kemudian tiriskan Nah, lang Ini bisa disuntikkan ini Ini dadinya selesai seminggu Jadi gula batu kristal Nah, ini pengen ngerti sehingga dadi Karena rumah masih bisa mengharapkan Lama juga ya, teman Untuk menjadi gula batunya Nah, ini dia teman Cairan gula akan merekat ke bagian benang-benang Dan menjadi kristal Cairan yang tidak menjadi kristal akan dibasak kembali Sampai sari-sari gulanya keluar Gula yang mengkristal lalu dikeringkan Agar kandungan air tidak tersisa Oh iya, teman-teman di rumah Jangan takut ya Pak Le bukan sedang marah-marah kok Beliau hanya mengeluarkan kristal-kristalnya dari wadah Caranya memang harus dibanting Gula batu harus dipecahkan kecil-kecil ya teman Agar mudah digunakan Gimana teman Ternyata gula batu berasal dari gula pasir juga ya Dan prosesnya cukup memakan waktu lama Saatnya menikmati teh dengan gula batu buatan Cibolang Sambil memiliki makanan hasil bantu Adil menamanya Nah, teman-teman minum tehnya Oh iya, manfaat dari gula batu banyak loh Selain sebagai salah satu sumber energi bagi tubuh Berguna juga untuk merendahkan sakit batuk dan pilek Menikmati teh sambil melihat pemandangan bantul dari ketinggian di Bukit Tapan yang berada di Gunung Kidung sangat menyenangkan Ayo sepedaku Melaju Teman, kali ini kami sedang bertanding balapan geledekan bambu Seperti namanya, geledekan ini terangkanya menggunakan potongan-potongan bambu Kita bisa bermain geledekan ini di jalanan menurun Tapi inget ya Pastikan tidak ada kendaraan lain yang berlintah Tidak, ini tidak ada kendaraan Kamu menemukan kena Sekarang, mereka menemukan untuk mengelamanku Keku 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 Tidak, ini dapat melihat Keku Tidak, ini dapat melihat Ah, Munif ini banyak alasan. Ayo, siapa takut? Kita buktikan sekali lagi. Teman, balapan di lintasan tanah seperti ini memang lebih sulit. Butuh teknik khusus dan gledekan yang kuat untuk melintasi medan seperti ini. Wah, kami tertinggal jauh dari si Munif. Astaga, Munif jatuh. Bisa berdua, berdua lagi. Kok bisa berdua lagi? Nih, apaan ini? 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 Aku harus menangkan. Woi, tiba-tiba yang menang kalah. Untung pitmu si copo, tujuh sikile. Nanti aku harus menangkan. Munif, Munif. Teman, perut sudah mulai keroncongan nih. Kami mau berburu belalang untuk cemilan siang kami nanti. Sebelum berburu, kita buat pancingnya terlebih dahulu ya. Karena belalang binatang yang lincah, kami mau membuat pancing dari getah pohon nangka. Cara membuatnya mudah sekali. Pertama, siapkan bambu kecil sepanjang satu setengah hingga dua meter. Kemudian, lilitkan pulut pada ujung bambu. Tahap terakhir, panaskan pulut di atas api. Sebelum berburu, kita harus memanaskan pulut pada ujung pancing. Tujuannya supaya pulut lebih lengket. Tujuannya supaya pulut lebih lengket. Tuh, kalian ini jadi lengket kan pancing kita? Sudah bercandanya, saatnya kita berburu belalang. Shhh, ada satu ekor belalang lagi melamun di batang singkong. Belalang merupakan salah satu serangga yang sangat pincah. Karena selain dapat terbang, dia juga mempunyai kaku belakang yang cukup panjang untuk belompat. Selain itu, dia mempunyai sepasang antena yang dapat merasakan keuntuhan dan bau. Oleh karena itu, kita harus menggunakan pancing khusus untuk dapat menangkarnya dari sejauhan. Saat kita sudah mengetahui posisi belalang, usahakan jangan berisik dan jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Selanjutnya, dekatkan ujung pancing sampai pulut menempel ke tubuh si belalang. Hore, dapat lagi. Selain untuk keperluan konsumsi, perburuan belalang juga dapat membantu patani menanggulangi ama belalang yang dapat memakan tanamannya. Belalangnya sudah banyak deh. Yuk kita minta tolong bule untuk mengolahnya. Yang ini buleku mau membuat belalang dadar gulung ala simbolan. Yuk kita siapkan bahan dan bumbunya. Bahan utamanya ada belalang yang sudah direndam air panas. Dan telur ayam. Sambil menempel saatnya belalangnya dipanggang, kita siapkan dulu sambal dan bahan dadarnya. Untuk campuran dadar, kita iris kecil-kecil bawang merah, daun bawang, dan cabainya. Kita harus cincang super kecil. Karena dadar ini akan dituangkan menggunakan botol. Selanjutnya kita buka beberapa telur ayam ke dalam wadah. Kemudian masukkan bumbu berupa merica, garam, dan tepung maizena secukupnya. Bumbu ini akan memberikan rasa gurih dan gari pada telur dadar. Masukkan bawang merah, daun bawang, dan cabai yang sudah dicincang tadi. Terakhir masukkan semua bahan ke dalam botol. Lalu tinggal dikocok. Praktiskan. Praktiskan. Munir, hujan. Jangan sampai belalangnya gosong ya. Semua bahan sudah siap. Saatnya membuat belalang dadar gulungnya. Membuat dadar gulung membutuhkan kalian kosus. Aku harus mengamatinya dulu. Setelah minyak panas, kemudian kita semprotkan telur ke dalam wajan. Saat telur sudah mulai mengembang, kita harus cepat menggulungnya menggunakan sati belalang. Proses ini harus dilakukan dengan cepat. Kalau tidak, telur akan kering dan susah digulung. Itulah sebabnya belalang harus dipanggang sampai matang sebelum digulung dengan telur. Nah, sekarang aku sudah mengerti caranya. Aku mau coba. Hmm, baunya harum sekali. Saatnya makan. Hmm, belalang dadar gulungnya gurih dan nikmat. Apalagi ditambah sampai tomat yang pedas dan segar. Jadi makin bergoyang lidah kami. Teman, makanan ini mempunyai kadar protein yang tinggi. Jadi kalau punya alergi, jangan ikutan makan ya. Biar kami saja. Mereka. Ayo, Fir. Ada orang yang kuat. Ada orang yang kuat. Kita harus menang. Sungai Lukulo merupakan salah satu sungai besar yang melintas di sepanjang desa kami. Wah, rakit Ardi dan Farhan mulai mendekat. Ayo Firman, kita pacu rakitnya. Teman, supaya rakit melaju dengan cepat dan tertendali, kerja sama tim sangat dibutuhkan. Terutama untuk mengendalikan arah laju rakit. Kalau tidak, nasibnya bisa seperti Rijal dan Munif itu. Jalannya mundur. Jalannya mundur. Yuhuuu. Kami menang. Cepetuk. Borang si borang. Kami anak Indonesia. Borang si borang. Bacang-bacang ketualah. Bola jar-jar permain itu bukan hal yang baik. Kau rusak kau berungi. Jau takut dan kau ragu. Takutkanlah mintimu. Jika itu yang kau mau. Ini saat untuk bagikan rakyat ini. Borang si borang. Kami anak Indonesia. Borang si borang. Borang si borang. Borang si borang. Borang si borang. Jika borang balian. Eh!